Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini adalah review dari Neo Pinjam ya teman-teman Nah untuk Neo Pinjam sendiri disini kalian tidak perlu untuk wajib mau ke level 10 atau berapa ya Disini saya level 1 teman-teman tapi lawannya sudah terbuka Nah fitur lawan adalah fitur pinjaman yang ada di Neo Bank teman-teman Menurut saya ini bunganya lebih rendah daripada Shopee ya Kalian klik buka menu lawannya seperti ini ya teman-teman Nah bagi teman-teman yang belum terbuka menu Neo Lawan ini Kalian bisa di cek di deskripsi cara untuk mendaptarnya ya Nah untuk mendaptarnya kalau saya dulu itu menggunakan NPWP ya teman-teman Nomor 2 disini hanya menggunakan pesaratan KTP saja seperti itu Nah itu keunggulan dari Neo ya Nah yang pertama saya ditolak pengajuan kedua ditolak juga Nah pas pengajuan ketiga diterima ya Mungkin karena saya aktif di aku laku sama Lazada seperti itu Dan pembayarannya tidak pernah terlambat Kalau misalkan teman-teman disini ada limit ya 2-28 Februari ini adalah pembayaran nanti tanggal 28 teman-teman ya Sebesar 1.600.000 Nah ini kalian kalau sudah dibayar untuk kelebihan dari Neo Lawan ini Limitnya akan kembali ke atas teman-teman yaitu di tanggal 28 Seperti itu ya Meskipun kalian bayarnya tanggal 20, 23 Tapi limit yang ada di 28 ini Bakal langsung ke atas ya Kembali lagi ke limit yang tersedia yaitu sebesar 1,6 Nah disini limit yang pembayaran 28 ini akan langsung muncul Dari kurang tanggal 28 kalau pembayaran yang ketiga Contoh seperti ini ya Nah disini ada teman-teman ya Cicilan pertama atau instamount pertama Nah instamount pertama ini akan kembali limitnya itu tanggal 28 Karena kita pinjamnya tanggal 28 Nah kalau instamount ketiga Di bawah ada instamount ketiga artinya Di tanggal 28 kalian harus sudah dibayar Dan sebelum tanggal 28 Misalkan tanggal 25 Ini langsung kembali limitnya ya Nah jadi intinya kalau cicilan yang ketiga Limitnya akan langsung kembali ke atas teman-teman seperti itu Nah itu kelebihan dari Neo Pinjam ya teman-teman Disini instamount saya lawan instamount ketiga Remainingnya berarti 1 kali cicilan lagi Nah berarti kalau bayar tanggal 20 Limitnya itu akan kembali tanggal 20 Khusus pembayaran ketiga Seperti itu ya Nah jadi teman-teman harus mengetik disini Di lawan instamount ada 3 Karena saya menggunakan 3 cicilan Seperti itu Nah terus disini teman-teman Lawan instamount ketiga Remaining instamount kedua Berarti limitnya ini akan kembali di tanggal 28 Kalau misalkan kalian tanggal 20 bayar Tetap limitnya bakal kembali di tanggal 28 Kira-kira seperti itu untuk penjelasan dari instamount Ataupun bangkapan limitnya kembali lagi Nah ada pertanyaan seperti itu ya Intinya kalau cicilan ketiga Limitnya langsung ke atas Kalau cicilan ke satu ke dua Kalau menggunakan 3 periode 3 kali cicilan Nanti limitnya akan kembali sesuai jatuh tempo Yaitu tanggal 28 Seperti itu ya Nah disini di neoloan ini Minimal batas penarikan berapa bang Minimal itu 500 ribu rupiah ya Karena disini limitnya tinggal 40 ribu Yang awalnya ini limitnya 1 juta ya teman-teman Kalian klik apply saja Disini bunganya paling rendah Yaitu 0,138 persen ya Seperti itu Nah kalian mencobanya itu Di waktu jam-jam Bukan weekend ya Biar langsung masuk pencairannya Contoh disini Loan balance-nya itu Saya mengambil yang 1 juta setengah Remaining installmentnya Berarti 3 kali cicilan lagi ya Nah disini ada total bunganya Prinsipal artinya Pembayaran interest itu 101 ribu Berarti ini adalah bunga Disini P-nya atau P layanannya 0 Seperti itu Untuk installment kedua Disini ada pembayaran kedua 499 ribu Untuk interest atau bunganya 69 ribu ya teman-teman Dengan bunga 0 Disini ada bunga layanan Maksudnya ya Instamal ketiga 532 Dan bunganya 37 ribu rupiah Kalau dijumlahkan ini Bunganya itu Sekitar 170 ribu Hampir 190 ribu ya teman-teman Kalau kalian pinjam 1 juta setengah Selama 3 bulan Nah seperti itu Jadi bunganya sangat ringan ya teman-teman Seperti itu Nah 170 Bunganya ini Menurut saya worth it ya Kalau dibandingkan dengan Yang lain Seperti itu ya Nah untuk Peminjaman ini Biasanya langsung ya Auto ACC Kalau sering mengambil Disini ada Berapa order list ya Adalah History dari review Akun neoloan saya Bang kenapa terbuka Nah ini untuk penjawabannya ya Saya sering bayar PDA M Terus nabung Ya sebesar 50 ribu 100 ribu Tapi gak rutin Tiap bulan ya Terus disini Saya pembayaran Pinjaman Terus Beli pulsa Yang 5000 rupiah Teman-teman ya Karena disini juga ada Untuk isi pulsa Nah terus disini Di bulan-bulan berikutnya Disini ada lagi Teman-teman Kalian bisa scroll Ke atas terus Seperti ini ya Untuk pembayarannya Inti untuk semua Transaksi saya Dimulai di tahun 2023 Teman-teman Seperti itu ya Untuk peminjamannya Sudah beberapa kali Alhamdulillah Selalu di ACC Teman-teman Seperti itu Nah disini ada Komplit untuk Pembayarannya sukses Disini untuk Isi pulsa Juga sukses Menurut saya Kalau mau terbuka Ya minimal Isi pulsa Sebulan sekali Kalau bisa Kalau mau menaikkan limit Kalian wajib Menabung Di neoloan ya Atau di neono Sebesar 100 ribu Per bulan Ada yang Tiga bulan Ada yang Beberapa bulan ya Nah disini Sudah saya bayar ya Setiap tanggal 24 25 22 Meskipun Jatuh temponya Tanggal 28 Seperti itu Terus disini Kalian kembali lagi Kalau mau naik limit Misalkan disini Kalau mau nabung juga Ada bunga Tiap hari 0, sekian Ya lumayan Kalau misalkan Kalian nabung Tinggal kalian klik Top up Ya Nah kalau sudah top up Kalian klik deposit Ya Yaitu bunga 8% Dan lumayan Per bulan Atau 7,5 PA Per 12 Bulan Yaitu Sebesar 100 ribu Dimulai 100 ribu Nabungnya ya Itu Itu nyimpen Di neono Atau neobank Tapi dapat Untung Seperti itu ya Nah itu Untuk menaikkan limit Dan membuka Dari neopinjam Temen-temen ya Ini reviewnya Mungkin sudah Satu tahunan Alhamdulillah Selalu di asese Seperti itu ya Jangan lupa Jangan pernah telat Bayar Nah malah Nanti neopinjam Loannya bakalan Hilang Seperti itu ya Mungkin itu Sharingan dari saya Temen-temen ya Semoga bermanfaat Video ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya bagi temen-temen Disini ya Mengaktifkan Yaitu Akun neobisnis Kalian bisa apli lawan Dan apli kartu debitnya Yang Dimana Fiturnya Di fitur bisnis ya Kalian tinggal Registrasi saja Dan rutin nabung Nanti fitur bisnisnya Akan di asese Dan terbuka